Assalamualaikum, hai sahabat youtube, kembali lagi bersama aku di ibau channel, channelnya tutorial sagala ayat Di video kali ini aku akan share ke kalian cara membuat twibon atau prem yang bertema tentang foot RI ke 78 atau hari kemerdekaan Republik Indonesia Di video kali ini aku akan share 2 tutorial sekaligus dalam 1 video Yang pertama kita membuat bingkainya hanya memasukkan foto saja bingkainya langsung jadi Dan yang kedua kita belajar membuat twibon atau mendesain twibonnya dari desain kosong sampai dengan selesai Oke gimana cara bikinnya? Yuk simak saja videonya sampai selesai Jangan skip supaya kalian tidak gagal paham dan supaya kalian tidak ketinggalan info penting dari video aku ini Untuk membuat twibonnya disini aku menggunakan Canva Canva bisa kalian download secara gratis di Google Play Store Atau kalian bisa juga menggunakannya lewat web browser saja jadi tanpa install aplikasi Caranya kalian cukup masuk ke sebuah browser disini aku pakai Google Chrome Dan tinggal klik saja di kolom pencariannya Canva gitu ya sahabat Dan ini adalah hasil pencarian dari Googlenya kita klik yang paling atas ini ya alat desain gratis Silahkan kalian login ataupun registrasi terlebih dahulu menggunakan akun Gmail kalian Apabila kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini artinya itu kalian sudah ada di beranda Canva dan siap untuk membuat desain Oke yang pertama kita membuat twibon yang paling mudah kita gunakan template yang disediakan oleh Canva Jadi kita tinggal masukkan foto kita saja ke dalam twibonnya Kita tinggal klik saja di kolom pencarian yang atas ini ya kolom pencarian Canva Twibon.ri ke 78 seperti ini tulisannya Dan kita akan disuguhkan banyak sekali template yang bisa kita gunakan Baik itu secara berbayar ataupun secara gratis Perbedaannya yang berbayar kita harus update dulu ke akun pro Ini ada logo pro nya ya Dan yang gratis itu yang tidak ada logonya Nah ini ada sudah muncul ya twibon tapi ini twibon tahun kemarin yang tulisannya 77 Hot.ri ke 77 Sekedangkan tahun sekarang Hot.ri ke 78 Nah apabila kalian tertarik dengan twibon yang sudah ada Kalian bisa memodifikasinya juga Contohnya disini Canva.ri ke 77 Kita bisa ganti bisa edit menjadi foot.ri ke 78 Nah disini aku nemu twibonnya bagus dan tidak ada logo tahunnya Kita bisa pakai kapan saja yang ini ya Oke kita klik aja dan ini untuk twibon ini gratis tidak ada logo pro nya ya Oke tinggal klik aja Tempat yang kita inginkan seperti ini Nanti kita akan dialihkan ke pengeditan langsung seperti ini ya Nah ini loading dulu Nah ini sudah muncul semua Artinya ini sudah siap kita gunakan Nah kita tinggal ganti aja untuk fotonya disini ya Kita tinggal klik Dan kita masuk aja ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Masuk ke menu unggahan Nah kita unggah dulu ya Unggah file dulu Karena disini aku sudah mengunggah foto aku Jadi tinggal masukin aja Oke seperti ini fotonya aku perkecil ya sahabat Nah apabila fotonya tidak langsung masuk ke dalam twibonnya Kita geser dulu elemen yang ada di atas twibonnya Berarti ini ke halang ya sahabat Nah berarti ini untuk bingkangnya ada di belakang Kita tinggal geser aja seperti ini Dan kita geser kembali untuk hiasan ini ke atas Nah twibonnya selesai Kalian bisa langsung mendownloadnya Itu ya sahabat Lalu kalian juga bisa memodifikasi Twibon ini Dan aku mau tambahkan untuk Tahun 70 Hot RI ke 78 tahun Beserta slogannya dan juga gambar Garudra ya Caranya masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Masuk ke elemen Tulis di kolom pencarian elemennya Hot RI ke 78 Nah disini ada logo seperti ini Aku pakai ya dan aku simpan disini Nah untuk angka 8 nya ini Warna putih jadi tidak terlihat ya sahabat Aku ganti lagi Nah kita bisa pilih lihat semua Untuk pencarian grafis Nah aku udah nemu Angka 78 nya yang dua-duanya warna merah Karena kita pakai background nya putih Jadi supaya terlihat ya Seperti ini lalu kita perkecil dan aku simpan di sebelah sini Setelah itu masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Nah disini aku mau cari icon Garuda Labang negara kita ya sahabat Nah seperti ini Aku pilih yang ini dan perkecil Lalu simpan juga di pojok kanan atas Ini untuk total letaknya Kalian bisa simpan dimana saja sesuai dengan keinginan kalian ya Nah untuk memasukkan slogannya Masuk aja ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Kalau mulut di bawah ada menu teks Kita pilih menu teks dan tambahkan teks Nah untuk penulisannya Untuk slogannya disini Slogan untuk code RI ke 78 itu adalah Terus melaju untuk Indonesia maju Nah setiap kata per katanya itu kita enter aja ke bawah Seperti ini ya Setelah selesai Terus melaju untuk Indonesia maju Setelah selesai klik lagi tulisannya Kita simpan ke paling atas disini Di sebelah angka 78 nya Scroll menu di bawah Pilih format Kita ratakan ke sebelah kiri Seperti ini Lalu kita close ya Kita pilih menu jarak Dan kita pilih menu jarak baris Kursornya tarik ke sebelah kiri Supaya jarak antara baris 1 dan baris 2 itu agak itu ya Dan kita formatnya pakai huruf kapital semua ya Nah seperti ini kita sesuaikan ukurannya dengan Ini ya dengan tulisan 78 nya disini aku akan perkecil sedikit Nah seperti ini Tinggal geser aja Nah sahabat untuk keyboard yang pertama sudah selesai Ini untuk modifikasinya Opsi saja kalian bisa mau modifikasi ataupun tidak Untuk channel nondonnya kalian tinggal tekan simbol panah atau simbol share yang ada di pojok kanan atas Untuk gini spellnya PNG dan langsung aja Semua aja prosesnya sampai tersimpan di galeri hp kita Oke lanjut ke tutorial yang kedua Kita membuat ribbonnya dari desain kosong ya sahabat Kita close aja masuk dulu ke home Nah untuk membuat ribbon kita masuk ke menu yang di atas Menu sosial media dan pilih untuk konten instagram persegi Dan klik buat desain kosong Nah kita akan dialihkan ke desain kosong seperti ini ya Warna putih Nah ini kita siap mendesain dan kita akan langsung diarahkan ke menu seperti ini Ini adalah template yang bisa kita gunakan juga ya Tapi kita gak pakai ini Kita scroll aja ke sebelah kiri masuk ke menu elemen Klik di kolom pencarian elemen yaitu background merah Seperti ini ya sahabat Lalu kita lihat untuk hasil desain grafis Nah disini aku pakai background yang ini Ini backgroundnya gratis Tinggal klik aja menu titik 3 yang di atas backgroundnya yang ini Lalu kita scroll menu di bawah Terapkan sebagai latar belakang ya Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Sekarang kita masukkan untuk frame atau bingkanya ya sahabat ya Nah kita hapus terlebih dahulu untuk pencariannya Kita klik tulis disini Bingkai Bingkai likaran gold Aku pakai temanya yang gold ya Dan ini adalah hasilnya Kita klik lihat semua untuk hasil grafis Nah ini untuk bingkai lingkarannya yang warna gold Banyak juga yang tidak berbayar atau gratis ya Bisa kalian manfaatkan untuk fitur yang gratis Apabila kalian tidak menggunakan kanpa fro Oke aku pakai lingkaran yang ini Oke untuk lingkarannya kita perbesar Seperti ini kita sesuaikan untuk ukurannya tinggal tarik-tarik aja titik-titik pojokannya ya Setelah itu masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Nah menu di atas ada ya Kita scroll menu di atas Tab pilih bingkai Nah kita pilih bingkai lingkaran yang pertama Yang di pinggirnya ada goldnya juga Seperti ini kita perbesar sedikit Kita sesuaikan sesuai dengan lingkaran yang ada Oke Selanjutnya masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Masih di elemen Kita hapus terlebih dahulu untuk pencariannya ya Nah oke disini aku cari elemen merah putih Bendera merah putih Kita klik untuk lihat semua hasil pencarian grafis Aku cari bendera yang dari arah atas ya Layout seperti layout kayak gitu ya Layout bendera dari arah atas Untuk opsi sih ini untuk hiasan aja Nah aku nemu kayak gini Tapi ini tempatnya pro ya Ini bisa kalian pakai ataupun tidak Scroll menu di bawah Lalu klik balik ya Balik secara horizontal Oke seperti ini Kita perbesar Nah biar temanya ada merah putihnya gitu ya Maksudnya tujuan aku Kalian bisa akali dengan cara yang lain Kalau kalian tidak menggunakan akun pro Sudah selesai masuk lagi Kita scroll mulai di bawah Klik menu posisi Kita klik mundur dua kali ya Klik lagi mundur Sampai si benderanya itu di belakang bingkainya Oke masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Disini aku mencari elemen Atau tulisan dirgahayu indonesia Nah kalian bisa memasukkannya secara manual Dengan cara memasukkan ke menu text aja ya Nah disini aku pilih dari elemen dirgahayu indonesia Oke aku scroll dulu aku cari ya Nah ini dia mood aku ini bagus Kita tinggal perbesar aja Dan simpan di pojokan kiri Aku pilih di pojok kanan bawah Seperti ini Oke sesuaikan aja ya sahabat Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Disini aku masukkan untuk tahunnya ya Tahun ulang tahunnya indonesia Memasukkan tahunnya disini untuk warnanya barusan tidak sesuai Aku cari lagi untuk warnanya Nah aku simpan di pojokan pojok kiri atas ya Untuk tahunnya Lalu disini aku mau cari Lalu aku pindah ke menu text ya sahabat Kita masukkan untuk slogan indonesianya Slogannya Terus melaju untuk indonesia maju Cara ngetiknya sama kayak tadi ya Di enter per setiap katanya Kita simpan di dekat tahunnya Lalu kita scroll menu di bawah Pilih format dan kita ratakan ke sebelah kiri Setelah itu ini untuk setelannya ya menu capital semua Nah kita juga sesuaikan jaraknya Tadi ada menu jarak di bawah ya Kita tinggal tarik aja kursornya ke sebelah kiri untuk menu jarak Dan untuk ukurannya saya perkecil seperti ini Menyesuaikan dengan lahan yang ada Seperti ini ya sahabat Nah lalu disini aku juga mau menambahkan simbol Garuda lagi ya Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Masuk ke menu elemen Klik di kolom pencarian elemen itu Garuda Seperti ini Nah pilih yang mana saja Simpan di pojokan kanan atas Seperti ini ya sahabat Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Nah ini untuk keyboardnya sudah selesai Kita tinggal masukkan foto aja Nah tapi aku mau pilih pakai sedikit lagi elemen ya Ini opsi Buat kalian mau tambahkan lagi atau tidak Menurut aku itu sudah cukup juga Nah ini aku pakai elemen yang ini Oke kita tinggal masukkan fotonya aja Untuk memasukkan fotonya kita tinggal klik aja di bagian bingkai yang tengah ya Bingkai tengah Klik ganti lalu masuk ke menu unggahan gambar Kita sudah unggah dulu ya gambarnya tadi Dan langsung terus terapi seperti ini Nah kita bisa langsung men-downloadnya Dengan cara menekan simbol panah yang ada di pojok kanan atas Kita klik undo dan jenis file nya vng Kita tinggal klik aja undo Dan tunggu aja prosesnya sampai tersimpan di galeri hp kita Nah sahabat itu dia cara membuat ribbon dari hp menggunakan Canva Semoga bermanfaat